Halo Soblus, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama asli, tetap sikiran dari Yu-Giolus Indonesia Dan di video kali ini, Judy mau share salah satu deck control yang lalu dibuat Biasanya Judy buat deck zombie itu kemarin-kemarin digabungin sama fan rate ya, jadinya deck combo Tapi kali ini Judy bakal bikinnya ke arah control, agak-agak stun sedikit sih karena Judy juga bawa floodgate Pokoknya disini tetap Soblus tuh bakal menggunakan unit zombie, terus kayak solitaire Pokoknya kartu-kartu yang bermudah dalam mengakses kartu zombie dari deck Dan disini Judy akan menggunakan Bandlist OCG, jadi nanti Judy akan menggunakan Needle Fiber Tapi kalau buat Soblus yang main di Wajo Pro, ini juga sebenarnya bisa dipakai sih ya Kalau suruh itu pakai Bandlist Kayangan gitu ya, misalnya pakai Bandlist TCG Tapi tetap mau pakai kartu OCG, ini udah cocok kok untuk Bandlist TCG Tapi Bandlist TCG Kayangannya bukan yang beneran Oke buat yang penasaran decknya seperti apa, langsung aja kita lihat Oke kita dapet lawannya nih ya, kita lihat Waduh kalah, sweet Ini sebenarnya decknya lebih oke, oh bagus ya, dapet giliran pertama Oke kartu di tangannya kurang oke, jadi disini Judy bakal set aja Necrold Banshee Biar kalau masuk ke graveyard nanti kita bisa aktifkan zombie world Oke dan end phase Ini emang decknya gak terlalu konsisten ya, makanya ini emang gak masuk ke dalam tier meta Dulu sempet masuk tier 2 sih, cuma itu udah cukup lama Oke dan disini dia pakai gimmick puppet, oke kita biarkan saja Kita siapin aja ya, si Cold by the Grave untuk kayak biskidol Oh untuk gini nih ya, Dreaded Doll Dia pasti bakal pakai tuh efek Dreaded Doll, kita tinggal singkat aja pakai Cold by the Grave Oke kita lihat, dia manggil 8 ya kira-kira Masih berpikir Dia punya satu monster level 8 ya minimal untuk di special summon Oke dia menggunakan Egghead Oke ini bisa merubah levelnya jadi 8 Dan disini ada gimmick puppet magnet doll Mungkin dia akan langsung melakukan link summon ya untuk manggil link monsternya Karena link monster dari gimmick puppet itu bisa special summon monster gimmick puppet juga Oke dia bakal search something, kita lihat dulu apa yang dia search Kita biarkan Kita lihat apa yang dia search menggunakan Chimera Doll ini Mungkin monster level 8 ya biar bisa manggil monster axis rank 8 Oke dia, apa itu? Shadow Filler ya level 8 ya Dan akan di special summon Dan kita lihat apakah dia akan langsung memanggil Dreaded Doll ya Oke Dreaded Doll diaktifkan Dan disini dia bakal langsung chain aja ya menggunakan Cold by the Grave Kita langsung banish aja si Dreaded Doll biar dia tidak special summon monster level 8 lagi Nah kita lihat apakah dia bisa manggil satu monster level 8 lagi Kalau bisa rank 8 nih doi Kalau enggak ya paling nyerang aja ya si Chimera Doll ke si Benshi But it's okay Oke, apa itu? Perform puppet Nah ini salah satu kartu yang baru ya Tapi ini kayaknya baru oke kalau misal ada monster lebih dari satu yang berlevel tentunya ya Biar bisa jadi level 8 Atau minimal levelnya jadiin sama gitu ya Oke, Necklord Benshi sudah dihancurkan oleh Chimera Doll Oke, dapet Unizombie bagus sekali Disini dia bakal langsung pake aja Unizombie Tapi dia masih punya itu ya Satu kartu tertutup Tapi gak apa kita Neckhart dulu aja Kita bakal kirimkan satu monster Dari Graveyard Eh dari Deck ke Graveyard Dan disini jadi bakal kirimin aja Ini kali ya Spirit Master Dan disini jadi bakal Coba pake efek dari Unizombie Kita bakal Discard saja si Mezuki Dan disini jadi bakal pake efek dari Mezuki Untuk Special Summon Spirit Master Oke, Special Summon Jadi bakal pake aja efek dari Benshi Kita bakal aktifkan Zombie World Terus Oke, disini Yudi bisa pake Ini sih ya Si Zombie Necronize ini Untuk menculik Kartu Doi Tapi disini Yudi gak bawa Synchro Level 5 sih ya Jadi Bisa manggil Borelots sih sebenernya Eh Boresword Jadi bawanya Boresword Jadi kita Sikat aja Kita bakal aktifkan Si Zombie Necronize Dan disini Yudi bakal Sikat aja Si Papet ini ya Kita culik Oke, dan disini Yudi bakal Panggil Something Yudi bakal panggil Needle Fiber aja Kita panggil Dan disini Efek dari Needle Fiber Akan aktif Kita bakal Special Summon Blow Up Bloom Dari Deck Oke, tidak ada respon Jadi sepertinya ada respon sedikit ya Dan disini Yudi bakal langsung Gunakan ketiga monster ini Untuk Memanggil Boresword Dragon Dan harusnya yang culik Ini aja tadi ya Agar damage-nya Cukup besar Oke, Boresword Dragon Dipanggil Dan efek dari Glow Up Bloom Aktif Kita bakal Special Summon Doom King Dari Deck Langsung Kita attack position aja Oke Oke Surrender Jadi seperti itu ya Penggunanya Cukup Kita coba Sekali lagi Oke Kita coba Waduh Kalah Sweet lagi Kita lihat Geliran ke Geliran pertama lagi ya Tapi kartu tangannya Kurang Oke Kita cuma punya Ini Necklord Bensi Tapi kita punya ini ya Siranui Style Celos Jadi Yudi bakal Panggil aja Necklord Bensi Kalau Yudi cuma bawa 2 nih Necklord Bensi Tapi dari tadi Dapet terus ya Ke tangan Kita bakal set aja 2 kartu Dan Envash dulu Oke Envash Kita tunggu Dia Do something Oke Kita lihat Apakah Oh dia Menggunakan Waduh True Draco Oke Kita biarkan dulu Jadi baru sadar Dia gak bawa Extra deck True Draco Emang Deck Yang cukup Baik ya Kemarin juga Sempat Nightdown Untuk Di OCG Di OCG Walaupun memang Si diagram Itu Limited Di OCG Kemarin Tapi Ini Yudi Lawannya Dia pake Deck TCG Bakal Tadi Search Apa tadi Dia Search Something Jadi Gak terlalu Lihat Dan Dia Set Satu Kartu Mungkin Oke Dia Manggil Si Ignis Hit Oh Ini Tadi Yang Di Search Waduh Oke Disini Bakal Langsung Aktifkan Saja Styranoi Style Selo Sword Ini Dan Kita Bakal Tribute Bensi Kita Bakal Ancur In Aja 2 Kartu Lawan Nah Sayangnya Disini Dia Cuma Punya 2 Kartu Apakah Dia Bakal Do Something Dengan Si Ignis Hit Ini Dia Bakal Kalau Diaktifkan Oke Diaktifkan Kita Bakal Benis Aja Spirit Master Dan Efeknya Bakal Kita Gunakan Untuk Ngancurin Continuous Fail Punya Ini Hancur Dikit Nah Apalah No Problem Paling Dia Bakal Ngancur Ini Kita Bakal Chain Aja Kita Bennis Ignis Hit Lagi Nggak Terlalu Gimana 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 Cuma Daripada Nggak Gitu Ya Oke Dia Set 1 Kartu Set 2 Kartu Apakah Dia Oh Tidak Tidak Ada 1 Monster Lagi Ternyata Di Tangan Oke Disini Jadi Bakal Pakai Aja Efek Dari Necrol Banshee Kita Bakal Aktifkan Zombie World Dan Disini Jadi Bakal Pakai Aja Mezuki Kita Bakal Normal Summon Dan Disini Bakal Pakai Aja Si Foolish Burial Untuk Mengirimkan Glow Up Bloom Dari Deck Mana Dia Ini Dia Glow Up Bloom Dan Disini Efeknya Aktif Dan Kita Bisa Special Summon Bloom King Balido Nah Kalian Dan Disini Jadi Bakal Langsung Tabrak Saja Dengan Dua Monster Ini Oke Tag Dare Oke Dan Disini Kita Coba Cek Dulu Ternyata Tidak Ada Monster Jadi Atau Vampire Sucker Yang Lumayan Laya Nanti Next Turn Kita Jadi Jadi Bakal Panggil Vampire Sucker Dan End Face Oke Stand Face Disini Efek Dari Doom King Akan Aktif Kita Bakal Special Summon Disini Aja Oke Dapet Draw 1 Lumayan Dan Kita Tunggu Dia Do Something Apakah Dia Bakal Pot Of Duality Waduh Ada Dragonite Diagram Tadi Ya Dia Bisa Search Dragonite Diagram Menggunakan Pot Of Duality Hmm Oke Ternyata Dia Tidak Mengambil Dragonite Diagram Mungkin Dia Masih Punya Satu Monster Di Tangan Kita Lihat Apakah Itu Apakah Langsung Dipanggil Atau Tidak Kita Tunggu Dulu Karena Itu Ada True Draco Apocalypse Ini Monster Jadi Bisa Diancur Ternyata Dia End Face Begitu Saja Wah Ini Menang Kalau Kayak Gitu Tapi Kita Coba Cari Aman Dulu Kita Bakal Aktifkan Unizombie Kita Bakal Kirimin Satu Kartu Dari 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 Deck Oke Ini Respon Apakah Ada Respon Disitu Sepertinya Si Apocalypse Pengen Diaktifin Gitu Ya Tapi Kita Tunggu Dulu Apocalypse Sudah Diaktifkan Dan Disini Judy Bakal Mengirimkan Apa Ya Kirimin Mezuki Lagi Aja Disini Judy Punya Dua Mezuki Di graveyard Dan Disini Judy Bisa Apain Ya Atau Langsung Serang Serang Aja Ini Jadi Attack Position Terus Ini Judy Bakal Special Summon Dulu Mezuki Kita Biarkan Mezuki Dapat Draw 1 Oke Dapat Solitaire Lagi Disini Judy Bisa Sinkro Level 8 Kita Panggil Aja Save Rembrandt Omega Dan Langsung Serang Sebenernya Jadi Tadi Bisa Panggil Dua Spirit Kings Cuma Yaudah Sekarang Oke Surrender Kita Coba Sekali Lagi Oke Ini Jadi Coba Yang Terakhir Aja Dapat Going First Oke Kartunya Cukup Lumayan Oke Jadi Bakal Pakai Solitaire Oke Kita Bakal Aktifkan Dan Kita Bakal Special Summon Unizombie Oke Dan Disini Yudi Bakal Kirimin Aja Satu Monster Zombie Dari Deck Dan Yudi Bakal Coba Kirimin Aja Si Doom King Ballet Door Kali Atau Jangan Kita Kirimin Aja Mezuki Yang Kedua Gitu Kali Ya Biar Kita Bisa Follow Up Oke Dan Disini Yudi Bakal Kirimin Mezuki Dari Tangan Dan Mezuki Bakal Aktif Efeknya Kita Baksa Special Summon Satu Monster Dan Langsung Aja Yudi Panggil Crystal Needle Fiber Oke Efek Needle Fiber Akan Aktif Disini Yudi Bisa Special Summon Glow Up Loom Ini Sebenernya Kombonya Kayak Gini Gini Aja Kombo Pendek Tapi Cukup Nyebelin Oke Aktifkan Zombie World Dan Disini Bakal Langsung Saja Upgrade Menjadi Diko Talker Oke Diko Talker Dan Sini Efek Dari Glow Bloom Aktif Dan Special Summon Doom King Nah Ini Bakal Panggil Yang Ditunjuk Oleh Diko Talker Biar Efek Dari Diko Talker Itu Bisa Aktif Yang Negate Efek Target Oke Aman Kita Envase Saja Dulu Kita Cek Apakah Yang akan Dia Lakukan Ini Sebenernya Disruption Nya Gak Terlalu Banyak Ini Ada Dua Dan Tiga Sama Called By The Grave Tapi Kalau Kena Kaiju Wah Ya Gak Apa Juga Karena Kita Masih Punya Zombie World Karena Dek Dek Jaman Sekarang Kebanyakan Monster Extra deck Butuh Tipe Khusus Jadi Zombie World Ini Cukup Menganggu Dan Dia Menggunakan A Hero Life Kalau Dia Itu Pakai Deck Yang Pure Hero Sebenernya Masih It's Oke Sih Bakal Negate Efek Dari Shadow Mist Kita Negate Biar Dia Tidak Search Must Change Tapi Kalau Misal Dia Tidak Menggunakan Deck Yang Pure Misal Dia Pakai Solde Nah Ini Cukup Menggelikan Untuk Dia Resonator Call Dia Panggil Red Resonator Waduh Bisa Dibenis Ya Pakai Si Doom King Jadi Dia Tidak Akan Melakukan Sinkro Atau Manggil Little Fiber Bahkan Dia Langsung Aja Menggunakan Red Resonator Dan Kita Coba Main Aman Kita Benis Saja Red Resonator Biar Tidak Memanggil Little Fiber Atau Melakukan Sinkro Show Kan Apakah Yang Dipanggil Red Resonator Mungkin Level 4 Juga Biar Dia Bisa Manggil Rank 4 Gitu Kayak Bagus Kak Oke Dia Menggunakan Gem Night Garnet Waduh Garnet Wah Kedraw Dan Dia Surrender Bro Yaudah Bakal Langsung Aja Ke Deck Profile Oke Jadi Inilah Deck Yang Digunakan Ada 2 Doom King Ballet Dork Ini Bisa Dipanggil Dengan Mudah Ketika Ada Field Zone Di Arena Jadi Di Arena Lawan Juga It's Oke Dan Punya Dua Efek Oke Pertama Itu Kalau Misal Ada Zombie Monster Yang Aktif Efeknya Bisa Pilih Di Antara Dua Efek Berikut Yaitu Bisa Dinegate Dan Juga Bisa Dibenis Monster Dari Field Atau Graveyard Dan Kedua Efek Ini Masing-masing Bisa Digunakan Sekali Pergeliran Dan Disini Jadi Bawa Dua Vampire Fraud Lane Ini Digunakan Untuk Stalling Karena Monster Ini Bisa Ngorbanin 100 Life Point Maksimal 3000 Untuk Membuat Monster Zombie Attack Dan Defense Bertambah Sesuai Dengan Life Point Yang Dikorbankan Dan Ini Sebenarnya Punya Efek Tambahan Jadi Kalau Misal Monster Ini Dia Ngancurin Monster Lawan Itu Bisa Di Special Summon Tapi Gak Terlalu Penting Ini Lebih Penting Efek Stalling Dan Next Ini Ada Necro World Banshee Ini Adalah Searcher Dari Zombie World Karena Disini Judy Tidak Pake Traforming Sebenarnya Gak Terlalu Efektif Traforming Tapi Kalau Bawa Metaverse Juga Boleh Ini Ada Dua Gozuki Ini Salah Satu Kartu Yang Bisa Mengakses Kartu Dari Deck Ke Graveyard Dan Ada Tiga Mezuki Ini Wajib Tiga Untuk Special Summon Dan Ini Ada Shiranui Spirit Master Ini Dipake Untuk Menggunakan Efek Banish Sebenarnya Untuk Bisa Ngancurin Satu Kartu Fashup Yang Lawan Kenulikan Ada Tiga Shiranui Solitaire Zombie Ini Adalah Kartu Kunci Dari Deck Ini Karena Dia Bisa Mengakses Kartu Dari Deck Dan Juga Dari Tangan Jadi Bakal Dibawa Ke Graveyard Yang Nantinya Bisa Dipake Efeknya Karena Ini Yudi Pake OCG Sebenarnya Jadi Levelnya Sendiri Si Yudi Gak Terlalu Ambil Pusing Karena Biasanya Yudi Bakal Langsung Pake Untuk Needle Fiber Ada 2 S Blossom Ini Handtrap Mau Diganti Dengan Yang Lain Terserah Ada 2 Glow Up Bloom Ini Paling Sering Yudi Pake Untuk Manggil Si Doom King Ballador Tapi Kalau Ternyata Yudi Tidak Berhasil Untuk Mengakses Si Zombie World Yudi Bakal Gunakan Untuk Search Vampire Frontlane Dan Ada 2 Zombie Necronize Ini Gak Wajib Tapi Ini Oke Banget Ya Kalau Misalnya Dikomunasi Dengan Zombie World Karena Punya Monster Level 5 Zombie Di Field Itu Gak Sulit Apalagi Dengan Adanya Zombie World Berarti Monster Lawan Bakal Ketungnya Sebagai Monster Zombie Jadi Bisa Menculik Dan Next Ada Foolish Burial Ini Buat Mengakses Monster Zombie Dari Dekal Graveyard Ada 3 Cowboy Grave Ini Cukup Rentan Ya Kayak Si Unizombie Dan Juga Sireno Solitaire Jadi Anti Handtrap Itu Hal Yang Wajib Dan Next Ada 2 Backroll Remover Twin Twister Dan Juga Ada 2 Super Polymerization Untuk Going Second Ini Oke Banget Nanti Diperlihatkan Target Apa Dan Next Ada Tinggal Zombie World Ini Kartu Wajib Juga Bisa Diakses Menggunakan Cine Dan Juga Bisa Diaktif Langsung Ada 2 Shiranui Style Shallow Slash Ini Dikunakan Untuk Kartu Control Jadi Bisa Ngancurin 2 Kartu Yang Lawan Kendalikan Dengan Mengorbankan 1 Zombie Monster Tapi Nggak Cuma Itu Karena Setelah Itu Bakal Banish 1 Monster Shiranui Yang Biasanya Banish Adalah Spirit Master Jadi Sama Aja Bisa Ngancurin 3 Kartu 2 Kartu Plus 1 Kartu Fast Up Yang Lawan Kendalikan Dan Ini Tadi Nggak Sempat Keluar Ya Ada Rifarly Overlord Ini Sebenernya Kartu Yang Oke Banget Apalagi Ini Nggak Perlu Ya Karena Main Deck Di Semuanya Zombie Dan Ini Sangat Oke Banget Kalau Dikomisikan Dengan Zombie World Bayangin Aja Zombie World Semua Monster Itu Bakal Jadi Zombie Dan Disini Ada Rifarly Overlord Kalau Lawan Nggak Pakai Deck Zombie Ini Bakal Jadi Kartu Yang Sangat Mematikan Karena Mereka Bakal Susah Untuk Manggil Monster Mereka Juga Bakal Kesulitan Untuk Do Something Jadi Dan Mereka Pun Akan Berfokus Untuk Ngancurin Si Rifarly Overlord Ini Atau Bakal Ngancurin Si Zombie World Terlebih Dahulu Biasa Mereka Bakal Ngancurin Ini Dulu Baru Zombie World Untuk Extra Deck Disini Bawa 3 Monster Fusion Ada Drago Necro Nether Soul Dragon 1 Starving Venom Fusion Dragon Dan 1 Pradalpan Drago Stapelia Ini Adalah Target Dari Super Volumeration Ini Sangat Berguna Karena Sobre Itu Bawa Zombie World Yang Artinya So monster Devil Bakal Zombie Yang Bakal Jadi Target Yang Enak Untuk Jadi Fusion Material Buat Manggil Si Nether Soul Dragon Ini Standar Kalau Starving Venom Fusion Dragon Untuk Melawan Kayak Rocket Tapi Rocket Sekarang Sudah Turun Kalau Di OCG Paling Buat Melawan Orcus Karena Di Lagi Naik Di OCG Masih Bertahannya Di Tier 1 Si Orcus Itu Dan Disini Bawa Perhadapan Dragos Tapelia Karena Thunder Dragon Sekarang Lagi Naik Daun Di OCG Ini Cocok Untuk Melawan Si Thunder Dragon Untuk Synchro Disini Bawa Empat Ada Border Savage Dragon Ada Shiranui Shogun Saga Ada Seven Lord Omega Dan Juga Ada Red Eyes Zombie Nekro Dragon Disini Bawa Satu Buah Monster Zombie Synchro Karena Kalau misal Sulutu Menggunakan Si Rifar Berarti Bakal Dikunci Ke Zombie Makanya Disini Bawa Shiranui Shogun Saga Sebenarnya Ini Tidak Terlalu Wajib Wajib Amat Si Shogun Saga Ini Cuma Tambahan Sebenarnya Yang Wajib Sih Ini Seven Lord Omega Untuk Bisa Recover Kayak Mezuki Yang Udah Ke BNS Dan Next Ini Untuk Red Zombie Necrodragon Ini Monster Bitter Untuk Tambahan Di Akhir Tapi Ini Juga Tidak Terlalu Wajib Untuk Link Monsternya Sebenarnya Yang Wajib Itu Adalah Si Crystal Dill Fiber Atau Nggak Si Vampire Sucker Jadi Vampire Sucker Ini Dia Bisa Sebagai Draw Power Kalau Ada Zombie Monster Yang Dipanggil The Graveyard Dill Fiber Ini Digunakan Untuk Mengakses Si Glow Up Loom Dan Sebelah Juga Butuh Satu Monster Link Tiga Yang Generic Dan Butuh Dua Material Untuk Bisa Dipanggil Disini Jadi Bawa Di Cote Talker Aja Dan Juga Ada Nightmare Unicorn Jadi Silahkan Mau Diganti Dengan Yang Lain Boleh Yang Penting Link Tiga Yang Juga Generic Sebenarnya Kadang-kadang Nggak Butuh Kedua Ini Juga Boleh Jadi Bawa Di Cote Talker Biar Ada Negator Untuk Efek-efek Yang Menarget Aja Dan Untuk Yang Link Tinggi Jadi Bawa Four Sword Dragon Ini Untuk Penghabisan Dan Untuk Monster Lainnya Jadi Bawa Nightmare Phoenix Dan Juga Bawa Link Curibow Nah Link Curibow Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Menghilangkan Si Glow Of Bloom Dari Field Ke Graveyard Jadi Bisa Dipakai Efeknya Untuk Special Samman Si Doom King Nah Untuk Kartu Lainnya Silahkan Sublis Bawa Kartu Kartu Kontrol Lainnya Misal Kayak Ini Biru Atau Misal Kayak Denul Rassel Prentops Atau Misal Mau Bantas May Itu Terserah Atau Bawa Hand Trap Lainnya Juga Boleh Atau Bawa Rank 8 Juga Bisa Misal Kayak Dingirsu Juga Boleh Atau Mau Bawa Dragon Technic Galaxy Itu Silahkan Karena Disini Si Doom King Ini Level 8 Dan Sinkron Cukup Banyak Yang Level 8 Ini Dan Lainnya Kartu Tambahan Jadi Seperti Itu Deck Zombie Yang Dibuat Sublis Bisa Silahkan Cobain Aja Yang Pengen Cobain Silahkan Langsung Klik Aja Di Deskusi Video Di Bawah Ini Sudah Sedihkan Link Di Untuk Game Ini Wajah Proversi Sudah Sudah Sedihkan Untuk Game Yang Lain Silahkan Juin Dulu Aja Ke Discord Juga Lain Oke Jangan Lupa Subscribe Untuk Terus Dapatkan Update Terbaru Dari Like Dan Share Video Ini Terutama Kepada Sublis Yang Pengen Cobain Deck Zombie Oke Sampai Jumpa Di Video Duelist Indonesia